Intro 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 Halo, selamat pagi Berkunding ke Pono Rogo Belum lengkap rasanya Kalau kita belum menikmati kuliner khas Pono Rogo Nah, saat ini Saya sedang berada di depan Depot Sate Ayam Tukri Sobipun Penasaran bagaimana rasanya? Mari kita coba lihat Lalu mencicipinya Saya Galu Anggrini tetap di Gerda Edukasiya Intro 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 Ya, selamat pagi Mas Iya Mbak Mau pesan sate ayamnya Satu Ya Ini sampai satu ya Mas Sama minumnya Es teh Oh ya, silakan duduk dulu lah ya Iya Kuliner Kuliner satu ini memang identik dengan kota Reok Pono Rogo Ya, apalagi kalau bukan sate Pono Rogo Tusukan potongan daging yang lembut dibakar dengan baluran bumbu kacang yang sedap semakin menambah nikmat makanan satu ini Warung sate milik Haji Tukri Sobipun yang diklaim sebagai warung sate yang paling tertua serta paling terkenal di Pono Rogo Terletak di Jalan Lawu Gang 1 No. 43 Kabupaten Pono Rogo sekitar 500 meter dari Pasar Legi Songgolangit Untuk dapat menikmati sate ini tidak perlu khawatir akan membuat kantong kering karena hanya dengan 32 ribu rupiah saja sudah bisa menikmati satu porsi sate Pono Rogo ini lengkap dengan irisan lontongnya Ya saya dari Pak Suroto yang punya sate ayam ini Ya ini sudah generasi yang ketiga saya Lalu mulai tahun 1974 itu yang memberikan sate ayam itu yaitu Pak Sobipun itu mulai 1974 dan selanjutnya diteruskan oleh anaknya yang bernama itu Pak Haji Tukri Sobipun itu Pak Haji Tukri itu sejak awalnya itu penjualannya itu masih di pinggir jalan itu Pak Sobipun ya juga masih di pinggir jalan itu dulu di wajahnya masih apa itu pakai pikulan dari mulai dari rumah sampai ke jalan ayam muruk itu dulu masih di pinggir jalan di pinggir trotoar itu sampai mulai tahun 1995 itu yang meneruskan itu Pak Haji Tukri Sobipun ya Alhamdulillah diteruskan Pak Haji Tukri Sobipun itu Alhamdulillah sudah mulai berkembang mulai berbaik mulai ada pesanan dan ada mulai orang yang ada yang makan disini terus mulai bikin depan sini mulai tahun 1998 itu sampai 1000 sampai 2003 itu yang meneruskan Pak Haji Tukri terus selanjutnya Pak Haji Tukri sudah almarhum dengan Pak Sobipun sudah almarhum sekalian 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 sudah almarhum sekarang yang meruskan saya jadi putranya Pak Tukri Sobipun utawi atau cucu-cucu Sobipun ya kualitasnya itu memang beda sekali dari sate ayam saya itu di Ponorogo itu ada tempat sate ayam yang terbesar yaitu di Jancong Kota Ponorogo ada tiga tempat yaitu di Lurano-Logaten di Pergosuman dan di Setono yaitu kalau yang di Pergosuman itu memangnya satenya itu lain jika ciri khasnya satenya itu kecil-kecil sekali kalau dibanding dengan sate saya itu memangnya lain kualitasnya memang lain terus mungkin kalau rasa itu mungkin serupa 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 aja kalau perbedaannya itu satenya besar-besar kalau saya kalau yang di Setono itu ciri khasnya itu satenya itu kecil-kecil kecil-kecil banget terus potongannya itu memang lain jadi kalau di Setono itu sebelum di pusuin itu tidak dikasih bumbu kalau saya itu dikasih bumbu jadi dimakan sate aja udah lejat apalagi kalau sudah dikasih bumbu sambal seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dengan mas siapa? Dengan mas Rizkia Mas Rizkia dari mana? Dari Jayapura Di sini mau menikmati sate ayam atau? Iya mau menikmati sate ayam Menurut mas Rizkia gimana rasa dari sate ayam? Menurut saya satenya enak banget Terus dagingnya besar-besar dan porsinya lumayan banyak Sebelumnya mas Rizkia ini udah pernah kesini atau baru pertama kali? Baru pertama kali Terima kasih mas atas waktunya Iya sama-sama Untuk Anda yang sedang berada di wilayah Ponorogo dan sekitarnya Sate ini sangat wajib dicoba Saya yakin Anda tidak akan menyesal Sampai jumpa di perjalanan kuliner selanjutnya Saya Galo Anggrini melaporkan untuk Gerda Edukasi Nelengah Tidak 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 Sampai jumpa di perjuang Tidak 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 selamat menikmati